Hai Sobat Polri, masih bersama saya Bribda Joyis dalam rangka pengamanan HLF MSP dan IAF ke-2 tahun 2024. Nah kali ini Bribda Joyis akan mengajak Sobat Polri untuk melihat lebih lanjut kesiapan dari operasi Puri Agung ke-2 ini, khususnya Subsatgas Search and Rescue atau biasa kita dengan SAR, kenal dengan SAR. Dan kali ini kita akan berbincang dengan ke Subsatgas SAR yaitu AKP Bambang Julianto. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Baik Bapak kalau boleh tahu nih ya Pak, bagaimana sih Pak peran dari Subsatgas SAR ini dalam memastikan keamanan event ini langsung? Jadi Subsatgas SAR ini sebagai leading sector dalam pengamanan, utamanya berkaitan dengan ketanggap bencanaan. Kemudian beberapa dari kita memang sudah dibekali kemampuan dari kesatuan, ya baik itu SAR darat maupun SAR lahir. Peralatan kita yang bawa pun sudah menunjukkan. Kalaupun memang nanti ada kejadian yang berkaitan dengan kebencanaan, kita sudah siap. Siap sonil, siap material ataupun peralatan, maupun CB ataupun SOP kita, kita sudah siap. Ini peralatan SAR darat kita ya. SAR darat ini meliputi dengan pencarian pertolongan korban, evakuasi. Kemudian ini ada SAR air, SAR air ini meliputi pencarian korban di dalam air, yaitu kemampuannya untuk selam. Ada juga kita dibekali dengan perahu. Perahu ini khususnya nanti untuk perjalanan, ataupun pada saat kita mencari korban di tengah air, perahu ini nanti akan kita turunkan. Ingat, event HLF SP dan IAF ini sebagian besar berada di kawasan wisata yang dekat dengan pantai. Terima kasih.